Intro Terima kasih banyak ada masih terus bersama kami dalam program talk show Bincang Edukasi. Pemirsa upaya pelestarian kesenian bagi generasi muda dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu yang dikembangkan Kemdikbud adalah melalui program seniman masuk sekolah dan juga belajar bersama maestro. Di dua program ini para siswa dan juga pembelajar akan berkenalan dengan seni melalui ilmu dasarnya dengan darah sumber yang sangat kompeten. Baik kita lanjutin kembali perbincangan kita saya ingin ke Pak Restu. Pak Restu bagaimana pelibatan guru kesenian dalam upaya pelestarian kesenian bagi generasi muda? Iya jadi begini kalau guru kesenian kan sangat terbatas juga jumlahnya mbak. Jadi dalam konteks ini dalam penguatan karakter konteksnya ya mbak ya itu bahwa guru kesenian harus kita ajak berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di luar sana gitu. Nah itu melalui program ekstrakulikural tentu karena kan nambah kurikulum sudah tidak boleh. Jadi kadang-kadang di suatu desa, di suatu kecamatan atau kabupaten ada seniman yang seorang maestro misalnya ataupun seniman otodidak yang tidak bisa aksesnya ke sekolah. Kita ajak bersama-sama masuk ke sekolah kemudian siswa belajar di situ. Nah guru mendampingin juga kalau itu misalnya kan cabang kesenian itu kan begitu banyak begitu luas. Kadang di sekolah itu ada guru musiknya tapi guru vokal atau tari gak ada. Nah di situ ada di satu desa, di satu kecamatan ada guru. Itu kita ajak bersama-sama gitu. Itu kita namakan program gerakan seniman masuk sekolah gitu. Nah kalau Pak Agung sendiri Pak mungkin bisa dijelaskan seperti apa ketersediaan guru kesenian di sekolah bapak? Iya. Untuk sekolah kita SD Muhammadiyah I kebetulan tari itu gurunya ada dua. Jadi guru tari laki-laki dan tari wanita itu, perempuan khusus itu. Dan saya sendiri guru karawitan beserta apresiasi seni perdalangan. Waktu pas awal masuk itu kualifikasi yang diminta itu seperti apa untuk menjadi guru kesenian di sekolah sana di SD Muhammadiyah? Iya. Tahun 2004 ini pengalaman saja, kita kerjasama itu antara UMS dan STSI pada waktu itu, belum isi mbak ya. Itu saya dilibatkan sebagai tutor di sana dengan programnya PAS, Pendidikan Apresiasi Seni. Evaluasinya di sana ada beberapa tutor itu yang dalam menyampaikannya dia asik dengan wayangnya sendiri. Jadi anak ini bagaimana yang disampaikan itu nilai-nilainya apa? Tidak kesampaian. Tapi dia asik, mayang karena PDW. Wah, waksudnya bucah ini buat pecicilan. Gagas. Evaluasi lagi. Oke lah, tapi kita sajikan fragment-fragment kecil, 10 menit, 15 menit gitu. Lalu disampaikan apa yang ada dalam lakon itu, pesan-pesan apa, yang nonsewo, apa nilai-nilai anak. Misalkan itu, Rosigutomo, itu kalau nilai-nilai dewasa itu kurang begitu baik, tapi disitu diganti. Terus diwaruji juga gitu. Itu genderung ke spiritual, agama yang begitu dalam gitu. Tapi nilai-nilai kejujuran, terus keikhlasan, keberaniannya untuk berguru pada seorang guru gitu. Oke. Ini berarti sudah mengimplementasikan apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kesenian itu sebenarnya juga merupakan bagian dari pendidikan karakter. Ada himbawa tertentu mungkin Pak yang ingin lebih ditekankan lagi dari workshop ini, agar memang benar-benar pendidikan kesenian itu benar-benar kita melibatkan bagian dari sosialisasi pendidikan karakter. Ya, betul. Jadi memang kalau kita bicara tentang seni tradisi, berbagai macam, itu kan banyak nilai-nilai tadi disampaikan Pak Agung tadi. Jadi lewat program ini sebenarnya bagaimana, bukan mendidik anak menjadi seniman, tetapi bagaimana nilai-nilai dibalik berkesenian itu bisa memperkuat karakter si anak itu. Tentang cinta tanah air dan sebagainya. Jadi sebenarnya harapannya ketika program fasilitasi sarana kesenian ke sekolah kita jalankan ini, sebenarnya kita ingin mengajak sekolah-sekolah dan juga komite, kemudian guru untuk kembali kepada hakikat berkesenian itu apa sih kira-kira gitu. Tidak segedar perkara nanti dia akan memilih menjadi seniman, ya syukur Alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya tidakpun, bahwa nilai-nilai dibalik itu yang lebih penting. Jadi maka guru harus menyampaikan bahwa misalnya ketika seseorang anak dilatih tari misalnya, maka apa saja ditari itu. Ketika anak belajar tari, berarti kan selain olah ketubuhan, pasti kalau tari Jawa, anak itu pasti diajarin rias juga minimal. Kemudian diajarin pakaiannya misalnya. Tentu dia harus mengenal batik misalnya. Kalau tari ini, aku harus memakai batiknya ini, kira-kira. Jadi kan di situ sebenarnya banyak aspek yang akan didapat ketika kita belajar berkesenian itu. Tidak hanya keseniannya, keterambilan olah vokal atau bermain musik itu, tetapi juga aspek-aspek budaya yang lain yang kita belajarin. Pak, perannya sebagai seorang guru kesenian ini bagaimana pada akhirnya? Di situ kan bisa masuk tuh, Pak, ya pendidikan karakternya. Seperti apa, Pak? Ketika memainkan suatu gamelan, di sana kita harus menumbuhkan pada anak, yaitu nilai-nilai bagaimana kita menghargai karya orang lain, menghargai keberagaman. Karena tabuhannya itu beda-beda, Pak. Meskipun suweurajamu, nanti tabuhannya genong beda dengan tabuhannya gom, beda lagi dengan tabuhannya balungan, istilahnya itu. Tapi, perbedaan-perbedaan itu menjadikan keutuhan, kesatukan, kepaduan, menjadi sajian suweurajamu yang tadi kita sampaikan untuk sajikan. Oke, tapi dari konflik-konflik kecil tadi bisa belajar lah ya anak-anak ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita namun selanjutnya berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!